Namun hal ini yang harus terus dicoba oleh CLS Night untuk membuka pertahanan dari Satria Muda Satria Muda melalui Famiga Michelle, gini diadang oleh Aston Smith Famiga penetrasi, keluar kepada Harjianus, tembak 3 angka 3 angka dari Harjianus, memperlepak jarak untuk sementara 15-12, Satria Muda memimpin di awal-awal quarter kedua ini, Mario Wisang Pada Duke Cruz, yang telah mengumpulkan 6 poin di pertandingan ini Kepada Aston Smith, kepada Duke Cruz, mismatch, double team Kevin Durant Belum berhasil, half-foul, Mario Wisang dinyatakan melakukan fall pada waktu perubatan bola tadi dengan Famiga Michelle Memiliki fall kedua bagi Mario Wisang Tentunya kita kalau mengingat pertandingan GG Game 2 kemarin Bung Bayu ya Begitunya banyak pemain kunci yang fall out Karena banyak sekali fall-fall yang dilakukan Mungkin karena defense yang sama-sama disiapkan oleh kedua tim Sangat agresif game kedua kemarin Afan Seputra jaga oleh Rahmat Fedri Utama Afan Baik sekali Baik sekali Pertahanan dari CLS memaksa Satria Muda Untuk melakukan Untuk terlambat untuk menembakkan, melakukan tembakan Sebelum shot clock berakhir tadi Turnover bagi Satria Muda Pada Duk Cruz Duk Cruz Jaga oleh Kevin Yonas Hitorus Duk Cruz Ah black shot Masih dikosiala Duk Kembali ada fall Seperti fall Kita lihat siapa Yang masih lihat Ya Kevin Yonas Hitorus Kembali Seperti fall Saat pertahanan tadi mencoba untuk mencegah Tembakan dari Duk Cruz di bawah ring One on one Butuh mungkin kerjasama tim Atau minimal double team Untuk bisa menghentikan langkahnya Atau memperlambat malah langkahnya Seperti yang Buriduan bilang Atletisme dari Duk Cruz ini sangat baik memang ya Bung ya Dan tentunya Bagi CLS night Apabila mereka ingin memastikan kemenangan Harus ada yang bisa Membantu dominasi dari Duk Cruz ini Iya semangat Bung Tidak bisa hanya mengandalkan Duk Cruz belakang Tembakan-tembakan dari gab-gab CLS yang terkenal dengan Tembak-tembak penembak jarak jauhnya Harus mulai menampilkan performa terbaiknya pada malam hari ini Terlihat oleh referee tadi Menepis tubuh dari Baru merupakan first personal fall Bagi Febri dan second tim fall Bagi CLS Limban oleh Avan Seputra Kepada Carlos Smith Cardianus disana Diadang oleh Mario Wiesel Carlos Smith Hah Bukan secara yang baik Aston Smith Steal oleh Aston Menghentikan momentum serangan dari Satria Muda Duk Cruz Posisi yang sama di tengah Topan Vicky Masih Duk Cruz Masih belum berhasil Carlos Smith Hadangan dari dua pemain tinggi dari Satria Muda Mempersulit tembakan dari Duk Cruz tadi Ya itu salah satu solusinya ya Bung ya Duk Cruz menghentikan Dominasi Duk Cruz Oh baik sekali Memanfaatkan bola liar Tepat di bareng ya Right man at the right time 17-13 saat ini Rahmat Febri Utomo Balik Dalong akan sebutan Rahmat Febri Utomo Baik sekali pergerakan dari Rahmat Febri Utomo Wow Rahmat Febri Utomo Pemain yang telah senior Namun masih memiliki atletisme Dan kecepatan melayaknya seperti pemain muda Luar biasa sekali kondisi Yang dari Rahmat Febri Utomo Betul sekali Bung Pemain kecil jarak ini 17-15 Tuh sepetara Satria Muda memimpin Arjanus Duduk perimeter shot Lebih asing Duk Cruz Kembali Celeset Aston Smith Kepada Duk Cruz Top of the key Perimeter shot dari Duk Cruz Menambah dua poin bagi Celeset Bahkan ketika dihadang oleh Cristiano Ronaldo Sitepu Oleh Dodo Kita lihat sama sekali tidak mengganggu Tepakan dari Duk Cruz Dodo Bagal Bermain-main di sekitar ring aja 17-17 Masih sama kuat ini Hardianus Masih sama kuat ini Hardianus Terus kepada Carlos Smith Defensive stand yang baik sekali Isman Toyib Wasi tidak melihat Ada fall disana Kembali serangan Satria Muda Tidak mampu menghasilkan angka Sedikit tertahan di angka 17 Sementara kini Celes Knight Memperoleh kesempatan Memangkan serangan Untuk bisa menambah poin mereka Dan mengambil alih Kepemimpinan angka Ini Aston Smith Yang terserangan Duk Celesnya Cura Baya Aston Jagakan lawan Terik Jual Duk Cruz kembali Taufun Duki 1-1 dengan Dodo Duk Cruz Kembali Bung Pairi Jampar Dua kali berturut-turut Penjagaan Dodo Mampu ditembus oleh tembakan Duk Cruz 19-17 Celes mengambil alih Kepemimpinan angka Carlos Smith Masih ada John Lauren Juan Lauren menghasilkan 3 poin Untuk Satria Muda Pertamina Jakarta Inilah salah satu alasan Kenapa Juan Lauren Kukut di Putra Terpilih menjadi Rookie of the Year Di IBL 2017 ini Kembali Satria Muda memimpin 1 angka Tapi mencoba dibalas oleh Celes Light Ramad Febri Utomo Permain di baseline Dibantu oleh screen oleh Inugro Bekerja sama Firman Mali belum berhasil Terhasil Serangan balik Alisatria Muda Tyrik Jual Menunggu rekat-rekannya Kepada Juan Lauren Ada Carlos Smith sana Dijaga oleh Duk Cruz Carlos Smith Baik tadi intercept dari Ramad Febri Utomo Ada Duk Cruz Terusas bolanya Ada Carlos Smith ke sana Kembali 2 poin tambahan Bagi Satria Muda 22-19 3 poin Memasuki 5 menit terakhir Di kuartal kedua Sebelum halftime Ini foul Dilakukan oleh Dodo Hingga di game ketiga ini Hampir tidak ada Satu pemain pun yang bisa Satu pemain Satria Muda pun Yang bisa menjaga Duk Cruz 1-1-1 Sehingga ini diperlukan Kerja sama tim Kekompakan defense Untuk bisa menghentikan Atau bahkan memperlambat aja Langkah dari Duk Cruz Tentunya apabila Satria Muda Memiliki strategi yang tepat Tentunya menurut keuntungan Bagi mereka Karena Mayoritas poin dari CLS ini Selalu melewati tangan Duk Cruz Mencet tadi Arief Hidayat Arief Hidayat Akhirnya Inilah yang Ditakutkan oleh Satria Muda Ketika CLS naik Paragatnya Kembali menemukan Kepercayaan diri Kepenambakan tiga angka Seperti yang dilakukan Arief Hidayat Tarik Jual Baik tadi Motor dari Tarik Jual Alasan yang cepat Oleh Tarik Jual Kembali mengembalikan Satria Muda Untuk memimpin Tipis 24-22 Arief Hidayat Yang kalah tadi Defensive rebound Setelah ditepis oleh Dodo tadi Tarik Jual Baik sekali Arief Hidayat Pada Aston Smith Gila up to point Time out Diminta oleh Concio Belsonda 4 menit 10 detik tersisa Di kuartal kedua ini Kedua tim sama-sama Cetak 24 angka Serangan balik yang cepat Melalui defensive stand Yang luar biasa Dari kedua tim Memperoleh momentum Untuk memenangkan Pertandingan Game kedua kemarin Sementara Caleb Ramut Gemilang Ini merupakan Pemain andalan juga Dari CLS Yang mampu Bermain di multiple Position Di berbagai posisi Sehingga sangat Membantu sekali Bagi CLS untuk bisa Mengalahkan lawan-lawan mereka Audi Bagastio Diadang oleh Arief Hidayat Fouls yang agresif Dari Arief Hidayat Terima muda Van Loren Pada Kevin Terima kasih telah mengembangkan Sementara Tuan Loren defensive rebound Satria Mudan Tarik Jewell Carlos Smith meminta bola Kepada Kevin Yonacitorus Masih bisa selamatkan Tepisan dari Carlos Smith Tarik Jewell Kepada Carlos Smith Lagi diadang oleh Dukrus Carlos Smith Andi Bagastio Flutter Berhasil Selamatkan bola Defensive rebound Terima diadang oleh Firman Dwi Nugro Arief Hidayat Cepat sekali Di depan Menunggu tekan-tekannya Ada Dukrus Di sana Kepada Dukrus Jangan dihadang oleh Carlos Smith Aston Jangan oleh Tarik Jewell Pertarungan Dua pemain Import ini Berhasil Ada Firman Dwi Nugro Offensive rebound Kembali kepada Arief Hidayat Kesempatan kedua Bagi CLS night Arief Hidayat In and out Arief Hidayat Masih melakukan Offensive rebound Ivor Hidayat Seempatan ketiga CLS night Dukrus Baik sekali Dukrus Perimeter shot Dukrus Nama dua poin Bagi CLS night Surabaya Dukrus tanpa Ragu Melesetkan perimeter Shootnya Di hadapan Carlos Smith 26-24 CLS night Untuk sementara Memimpin Sekitar dua menit Tersisa di quarter Kedua ini Tarik Jewell On the baseline Tepis oleh Firman Masih bola jadi Satria Muda Tapi lima detik Tersisa di shot clock Iya Dan dua menit Sepuluh detik Di quarter Kedua Satina CLS night Berbalik unggul Atas Satria Muda Pertamina Pertandingan ketat Sejak menit pertama Tarik Jewell Wow Oh nice Inside-outside Drip Wow Very-very strong drive Hangtime yang luar biasa Dari guard Pemain import Satria Muda ini Tarik Jewell Menyumatkan dua angka Menyumatkan kedudukan 26 sama Under two minutes Aston Smith mencoba menjawab Ya Respon yang sangat baik Dari kedua Tis Balasan yang luar biasa Dari CLS night Melalui Aston Smith Kesempatan Three point play Bermanuver dengan cepat sekali Dijantung pertanian Satria Muda Kehistian Ronaldo Sitepo Kembali dimasukkan oleh Coach Yobel Sondak Mengantikan Kevin Yonasi Torus 1 menit 53 detik Dan kini Aston Smith Bersiap-siap di free throw line Dan mencoba menyelesaikan Three point play In and out Carl Smith kembali Dengan defensive reboundnya Tyreek Jewell Terbangkan tiga angka Tyreek Berhasil Tinggi sekali Metical jam Dari Ducruz ya Bung Alkuan defensive rebound Aston Smith Coba mencari rekannya Pada Ducruz Ah Dari siap komunikasi Atau terlepas Dari tangan Ducruz tadi Turnover Celes Boleh menjadi milik Satria Muda kini Satu setengah menit tersisa Audi Bagastio Puan Loren Koko diputa Sebelum berhasil Arief Vidayat kini Arief Vidayat Dikeluar kepada Aston Smith Jaga oleh Audi Bagastio Fall Lakukan oleh Ega Terhadap Aston Smith Wasit Harja Jaladri Melihatnya Langsung Menjatuhkan fall Kepada Ega Dan itu adalah fall Ketiga bagi Ega Di tandingan ini Sudah dua pemain dari Satria Muda yang terkena Tiga kali personal fall Selain Ega ada Kevinio Nasitorus Aston Smith Aston Smith Jaga oleh Terik Jual Aston Pada Dukrus Ah Three second violation Herman Di Nugroho Herman melihat Three second violation Dilakukan oleh Firman Di Nugroho Tema diambil oleh Coach Joe Belson Dekeri Satria Muda Pertamina Satu menit Empat detik Tersisa Di kuartal kedua ini Sebelum babak halftime Tampak hadirannya Archi Bung Tarik Jual Bawa bola untuk Satria Muda Jangan Pernas oleh Aston Smith Pada Avan Seputra Balik kembali Tarik Jual Ditantang Memangkan tembakan Tiga angka Tarik Jual Aisyat Dan Tarik Tembakan tiga angka Tarik Jual Membawa Satria Muda Unggul satu poin 40 detik Tersisa Di kuartal kedua ini Aston Smith Mencoba memberikan jawaban Bima Rizky Depan Jampun Masih belum berhasil Difensi ribu oleh Dodo Avan Seputra Pada Tarik Jual Carlos Smith Tadi sempat Kita bola Lampak terlambat Untuk diantisipasi Oleh Avan Seputra Carlos Diadang oleh Firman Di Nugro Carlos Smith Pada Dodo Tembakan dua angka Masuk Tiga angka Kini Satria Muda Memimpin Di detik-detik Terakhir Kuartal kedua Sebelum halftime Shot clock Telah dimatikan Tujuh detik Aston Smith Aston Short Juan Laurent Ya Percobaan Lampar jauh-jauh Dari Juan Laurent Tadi menutup Kuartal kedua Antara Satria Muda Pertamina Jakarta Melawan Gensin Surabaya Di semifinal Pertama Game ketiga 31-28 Satria Muda Unggul saat ini Kita akan Kembali di studio Tetapi IBL Pertala 2017 Tadi menutupi di Tadi menutupi di Tadi menutupi di